Selamat malam Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya dari program Coach Holistic Online digabung dengan lanjutan dari camp kesembuhan holistik. Karena waktu camp saya mengisi 4-5 sesi dan masih ada 12 sesi yang akan saya sampaikan lewat online. Maka ini digabung dengan lanjutan camp kesembuhan holistik. Digabung juga dengan kelas lanjutan dari camp kesembuhan kanker. Jadi camp kankernya sudah lama, akhir Mei, lalu disambung dengan 21 sesi dari Mas Gumbung secara teknis olah nafas untuk kanker. Nah, dari saya, dari sisi kesembuhan batin, kesembuhan pikiran, olah pikir, olah rasa, olah hati, olah hidup, olah tidur, itu bidang yang saya sekarang mau dalemin dan dalemin lagi. Sehingga supaya secara teknis nafas, ke depan saya arahkan ke olah nafas, ritme. Sedang dengan kesembuhan holistik, Bu Sinta lebih kuat di sisi psikologi, khususnya untuk pemberesan akal masalah, dan juga dari sisi spiritual, sisi yang berbeda. Oke, sekarang kita akan mulai belajar tema malam hari ini adalah Self-Image Healing I, atau pemulihan gambar diri I. Ada satu, karena kita akan ada empat, empat serial, empat sesi mengenai pemulihan gambar diri, atau cintra diri. Kenapa sih hubungannya hal ini dengan kesembuhan? Yang kita cari kan kesembuhan, Pak Jarod, betul sekali. Dan kesembuhan itu levelnya atau caranya alternatifnya banyak. Ada yang menekankan, seperti Mas Gumbung, dengan ritme nafasnya. Nah, tapi kalau dengan John Kabat-Zinn, dia lebih menekankan antara hati dan pikir. Karena hati dan pikir itu jadi satu sebenarnya, yaitu di otak. Kalau kita berkata, hatiku sedih, hatiku berdebar-debar, yang berdebar-debar itu jantung. Perasaanku di mana sebenarnya? Kalau mau ilmiah, hatiku sedih. Tapi kalau begini orang bilang, kepalaku pusing. Perasaan itu kan di sistem limbik, di amikdala. Memori di hipokampus. Itu yang di bagian di otak sini, otak depan, trifoltarkotek, trifoltarkotek kiri, logika, kanan, lebih ke art. Tapi bicara perasaan, itu otak bagian belakang agak tengah, yaitu amikdala, hipokampus itu untuk memori. Amikdala itu pusat kendali untuk perasaan. Nah, amikdala itu yang menjadi juga komandan dari autonomic nervous system, kalau kita bicara olah nafas. Bicara kesembuhan juga, di situ penting, karena tubuh kita itu rest mode, atau fight mode. Kalau kita fight or flight, kita akan kekurangan tidur. Tidak bisa deep sleep. Padahal deep sleep, di situ regentasi sel. Jadi ada beberapa keterkaitan. Nah, untuk bisa deep sleep, untuk metabolismenya bagus, maka tubuh dalam sistem di mana parasimpatetik harusnya lebih banyak. Kalau satu hari 24 jam, maka simpatetik tonenya 8 jam, adalah jumlah jam kerja. Selebihnya adalah riang, gembira, rileks, santai. Siapa komandannya? Olah nafas itu stimulasi. Tapi komandannya sebenarnya ada di sistem limbik, yaitu otak yang namanya amikdala. Nah, otak itu bisa diterapi dengan olah nafas, khususnya meditasi atau nafas lambat. Tapi yang menarik juga sebenarnya otak ini bisa diterapi dengan kognitif, dengan pengertian, dengan mindset, dengan value, nilai-nilai hidup. Sehingga akhirnya orang itu menjadi bijaksana, tenang, kalem, tabah, ulet. Itu karena pola pikir yang dibangun, mindset yang dibangun. Nah, dari situlah sebenarnya kita kenapa belajar mengenai gambar diri. Oke, sekarang saya akan mulai share screen. Pelajaran lengkapnya kalau yang saya ajarkan namanya pola hidup sehat. Di mana menjadi satu kesatuan untuk bisa hidup sehat. Yang beberapa di antaranya sesinya ada yang free di pola hidup sehat, tapi juga lewat kelas-kelas seperti ini. Nah, saya selalu mengulang untuk mendapatkan gambaran besarnya. Untuk mendapatkan gambaran besarnya. Jadi kalau nafasnya tarik berapa, buang berapa, itu kan teknis banget dari olah nafas. Tapi gambaran besarnya adalah kita mau sehat dan awet muda. Nah, untuk sehat dan awet muda ini, maka kita perlu regenerasi sel, sistem imun yang diperbaiki, diaktifkan, diperbaiki, metabolisme diperbaiki, hormonnya imbang. Untuk empat hal ini, kita butuh olah pikir, olah rasa. Jadi sekarang itu, saya itu kira-kira mau memperdalam bagian olah pikir, olah rasa ini di sini. Untuk tujuan ini. Ada hal-hal yang lain kita akan bahas satu persatu, terus selama tiga bulan dengan saya, seminggu sekali. Olah pikir, olah rasa itu kalau menurut Dietrich Klinghart, itu ada di tubuh mental. Tapi ketika olah pikirnya sudah masuk ke mind value, itu sudah di tubuh roh. Ketika itu menjadi alam bawah sadar, keyakinan, tujuan hidup, itu tak terpisahkan tubuh roh, tubuh intuitif, dan tubuh mental. Di mana justru inilah yang memiliki kekuatan kesembuhan lebih tinggi daripada urusan diet, makan, suplemen, pantang ini, pantang itu. Maka kalau di atas ini sudah kuat, diet itu tidak ketat-ketat banget, ya gulanya stabil. Dietnya tidak ketat-ketat banget, seperti Ibu Christine yang kanker stadium 4, makan ayam, makan daging, buah kadang-kadang kalau punya duit. Kalau enggak, ya enggak. Tapi kan tubuh mental, tubuh rohnya kuat banget. Ya kanker, sadar 4, ya sudah 25 tahun ya, enggak kampung-kampung. Tapi yang terlalu stres mikirin dietnya, nguplek-nguplek yang justru di level yang kesembuhannya terendah. Masalah obat, masalah suplemen, olahraga, diet, itu kan tubuh fisik saja. Karena itu ya kalau saya, menurut saya sebenarnya yang paling bagus itu ya holistik, keseluruhan. Nah, oke. Di persempit lagi, manusia itu roh jiwa dan tubuh. Jiwa itu dari pikiran dan perasaan kehendak. Maka yang saya mau ajarkan malam hari ini, sebenarnya 4 sesi itu hanya di masalah pikiran, mindset saja. Nanti kita akan belajar hal-hal yang lain dari kemanusiaan kita. Nah, bicara mengenai pikiran, maka pikiran tentang diri sendiri. Bagaimana kita menilai diri sendiri. Aku ini siapa sih? Aku ini mau jadi apa? Kenapa aku hidup? Kenapa aku dilahirkan? Kalau hidup ini aku mau ngapain? Kita bertanya kepada diri sendiri, kita mikir, kita bergumul. Nah, itulah sebenarnya gambar diri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini tidak selesai, tidak terjawab, yang ada kegelisahan, yang ada khawatir, yang ada tidak bisa peace, atau damai sejahtera. Padahal damai sejahtera, kalau David Hopkins, itu kan level kesembuhan tertinggi, itu damai sejahtera, di bawahnya ada joy, lalu love. Kalau saya kadang-kadang saya tuker ya, bagi saya love yang paling atas. Yang lebih atas lagi kesadaran murni, atau sadikan istilah perjumpaan dengan Tuhan. Nah, hal-hal seperti itu akan sulit dicapai ketika orang itu belum mengenal dengan dirinya sendiri, belum bersyukur dengan dirinya sendiri. Kalau istilahnya Bu Sinta, yang kelas holistik, itu tema yang namanya power of know. Power of know itu adalah bagaimana orang memandang dirinya, menerima dirinya, mengenal dirinya, dalam koneksitasnya, dalam hubungannya dengan Tuhan yang memiliki kita. Nah, ketika orang mencapai pemahaman tentang power of know, seperti itu, saat itu bisa terjadi yang namanya radical remission, atau kesembuhan spontan. Jadi ya, dalam satu hari itu kayak, ini kita hilang. saya lepas kacamata, saya pernah mengalami itu yang spontan. Lepas kacamata. Sara pejepit yang udah berbulan-bulan diterapi di dokter rumah sakit. Veteran aja, tiga bulan dokternya angkat tangan, suruh ke operasi, terus cering. Gak ada. Malah saya gak menyangka, kalau lepas kacamata, karena itu gak saya kejar. Yang saya kejar, sembuh dari HNP, Sara pejepit dua lombal, tapi ternyata dapat bonus, malah kacamata lepas. Kesembuhan spontan, saya ulangin lagi, mengalami ketika saya frozen shoulder, baru tahun lalu. Frozennya itu bisa kayak mencair. Itu istilah dari Ibu Sinta, namanya radical remission, atau kesembuhan spontan. Kalau istilah dari saya, soul healing and miracle. Beda istilah, tapi sebenarnya esensinya mirip. Kita lanjutkan lagi, mengenai gambar diri. Kalau mau disingkat lagi, saya pengertian gambar diri itu apa sih? Gambar diri itu bagaimana orang menilai, dan berhubungan dengan dirinya sendiri. Jadi paling gampang ukurannya, kalau ngaca di depan kaca ini, Bapak Ibu itu mikirnya apa? Melihatnya gimana? Memandangnya gimana? Kok aku seperti ini sih? Kok mataku sipit ya? Coba mataku belok. Kok rambutku begini ya? Coba seperti teman sebelah itu, rambutnya tebel banget. Kok aku pendek ya? Coba tinggi sedikit. Aduh, saya ini kok orangnya begini. Bagaimana kalau kita memandang diri kita? Merasa lebih tua? Merasa lebih jelek? Merasa nggak nyaman? Merasa nggak baik? Melihat di dalam kaca, seperti melihat orang jahat? Itu namanya gambar diri. Gambar diri adalah bagaimana orang menilai, dan berhubungan dengan diri sendiri. Banyak orang yang memandang dirinya itu jelek. Bahkan lebih jelek daripada semikah keadaannya yang sebenarnya orang lain itu lihat oke-oke saja. Makanya banyak kasus di milenial, khususnya waktu itu pernah menjadi fenomena di Korea, di mana banyak orang itu rajin banget, banyak banget pada operasi wajah. Di Indonesia juga sekarang banyak-banyak sih. Yang terutama para wanita, misalnya panyudaranya digedein. Saya baru saja ketemu sama seorang ibu yang kena kanker, gara-gara panyudaranya disuntik, dimontokin dengan, apalagi kalau bukan bahan kimia atau bahan plastik. Akhirnya malah itu menjadi karsinogen yang memicu kanker. Belum lagi operasi wajah, sehingga cewek-cewek jadi lebih cantik, cowok-cowok lebih ganteng. Saya khawatir saja sih, cewek cantik menikah dengan cowok ganteng, terus anaknya jelek. Karena anaknya belum dioperasi. Itu sebenarnya apa sih? Kalau operasi untuk kesehatan, oke. Tapi kalau untuk estetika, sebenarnya itu pernah perwujudkan dari orang yang tidak bersyukur sebagaimana Tuhan menciptakan dia. Kalau orang tidak bersyukur dengan bagaimana Tuhan menciptakan dia, sebenarnya dia menghina Tuhan yang menciptakan dia. Saya punya lukisan karya saya, saya pelukis. Di belakang saya juga ada lukisan. Saya, mungkin tidak kelihatan karena di Tuhan yang tidur, saya perpacem sebentar. Nah, itu lukisan saya. Di sebelah situ juga lukisan saya. Burung Merak. Gimana kalau Anda datang terus, tak ganti-ganti apa ya? Ini lukisan apa sih? Ini tidak jelas. Saya yang membuat terus lagi, kesegung. Anda itu kan karya Tuhan. Kalau Anda rubah-rubah, karena Anda merasa jelek, sebenarnya Anda menghina Tuhan yang menciptakan Anda. Jadi gambar diri itu, sebenarnya ada akar yang dalam. Ada akar permasalahan yang orang tidak kenal dirinya dan orang tidak kenal Tuhan yang menciptakan dia. Oke, sekarang kita kasih contoh yang ekstrim baik. Yang gambar dirinya luar biasa. Ini yang sebelah kiri ini perempuan bukan enggak sopan ya. Memang dia enggak punya tangan. Makanya dia ngambil pisang itu pakai kakinya. Dia bisa setir mobil, dia bisa masak, dia bisa jahit, dia menikah, dia pelayanan sosial, keagamaan ke China. Yang sebelah kanan mungkin banyak yang tahu, karena terkenal banget, Nick Pujik yang enggak punya kaki, enggak punya tangan. Kakinya ada cuma 15 cm. Kalau mau ceramah ya diangkat, naikin ke meja. Tapi yang menarik dari orang-orang mereka-mereka yang saya kumpulkan, ini cukup banyak. Tapi orang-orang yang punya cacat fisik. Tapi akhirnya mereka mencapai pecapan hidup yang maksimal, bahagia, menikah, sehat, pacah berseri-seri. Apa sih yang menyamakan dari mereka-mereka ini? Mereka-mereka orang yang bersyukur dengan dirinya, sekalipun de facto kenyataannya, mereka ada kecacatan. Mereka memandang dirinya sesuatu yang diciptakan Tuhan, ajaib, luar biasa, unik, spesial, dan mereka bersyukur untuk hal itu. Ini yang sebenarnya orang yang penuh ucapan syukur dari hati yang terdalam. Itu hormonalnya hebat. Hormonnya positif semuanya. Penyakit bisa sembuh semuanya. Sistem imun langsung naik. Dibanding dengan perasaan-perasaan negatif, terutama kalau John Kabat-Zinn berkata self-judgment, menyalahkan diri sendiri. Itu kebalikan dari gambar diri yang baik. Atau menyalahkan diri sendiri itu perwujudan dari gambar diri yang rusak. Sehingga dirinya salah, 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 jelek, salah, jelek, salah, jelek. Akhirnya hormonnya kacau, hormonnya kacau, imunnya kacau, imunnya kacau, ya penyakit datang semuanya. Jadi sepertinya tidak berhubungan langsung. Ya memang tidak berhubungan langsung. Langsung itu sakit, diplester, kasih obat, ada kanker, dikemo, dioperasi, panyudaranya diangkat. Masalahnya kan sel yang ada pun diangkat sih bersih, sudah tidak ada sel kanker lagi. Tapi sel yang ada kan masih bisa membelah error lagi, membelah error lagi, membelah error lagi. Baik nanti bentuknya miung, kista, kanker, bentuknya diabetes, bentuknya peradangan. Itu kan metabolisme yang kacau, imun yang kacau, detok yang kacau. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan yang kacau. Dan pikiran dan perasaan itu kayak mata uang, dua sisi gambar dan angka, tak terpisahkan. Karena ketika perasaannya enggak benar, enggak baik, kendalinya itu amigdala itu di otaknya. Jadi kalau saya katakan yang paling ilmiah itu sebenarnya gini, hatiku sedih. Karena perasaan itu sebenarnya di sini. Bukan hatiku sedih, itu kan paru-paru. Hatiku berdebar-debar, itu kan jantung. Tapi ilmiah itu menjadi aneh. Kalau Anda berkata, hatiku sedih. Hatiku sedih. Hati rempelu. Kalau hati rempelu itu, hati itu kan ada untuk metabolisme. Bukan perasaan riang gembira itu. Bukan di sini. Di sini. Dan itu satu sistem. Cuma beda bagian saja. Maka membutuhkan bagian-bagian yang ada. Kalau bicara gambar diri, itu sebenarnya lebih banyak di depan. Di prefrontal cortex ini. Tapi prefrontal cortex ini berhubungan dengan kemampuan mengenai value, nilai, kemampuan sosial, berhubungan sama orang lain. Makanya kalau gambar dirinya kacau, gambar diri jadi fondasi. Bagaimana orang berhubungan sama orang lain. Ketika hubungan orang lain, relasi rusak. Relasi rusak, perasaan hancur. Relasi misalnya nggak bisa membangun relasi dengan pasangan. Ya sudah. Stres umur hidup sepanjang pernikahannya. Kita lanjutkan dulu ya mengenai gambar diri. Malam ini pengertian gambar diri. Terus kita langsung praktek sebentar meditasi atau olah nafas. Dengan tema gambar diri. Terus tanya jawab. Tujuan untuk belajar gambar diri ini adalah menjadi mengenal diri sendiri. Menemukan keunikan diri sendiri. Kemampuan diri sendiri. Bergaya sendiri. Untuk nanti akhirnya juga menemukan panggilan atau calling dalam hidup ini. Tuhan ciptakan saya itu untuk apa. Kalau yang kelas holistik, Bu Sinta sering berkata bahwa sakit ini sebenarnya hanya surat cinta dari Tuhan. Kalau saya comot. Mas Tio, kalau belum kenal saya mulai sebut. Mas Tio, Prasetyo, itu pendiri dari KFLS. Keto Vastosis Lifestyle. Saya baru dikasih bukunya. Mas Tio, anaknya serebal palsi, lumpuh. Dan dia mendalami fisiologis. Untuk mencari sebuah pola hidup untuk menyembuhkan anaknya. Dan yang akhirnya singkat kita, itu KFLS. Keto Vastosis Lifestyle. Seperti diet keto yang dikenal, tapi dengan penekanan yang namanya sayur dan rempah-rempah itu wajib harus dikonsumsi. Saya tekankan ini karena muncul keto. Menurut saya keto pengawur, mungkin nggak tahu dasarnya apa. Ngambil jurnal mengenai keto untuk keto Vastosis, tapi dikatakan ini untuk keto yang ini. Padahal bukan. Itu kalau Mas Tio mengajarkan bahwa untuk kesehatan, selain masalah diet, masalah pola makan, sama juga mengajarkan mengenai deep sleep, lalu mengenai komandan dari autonomic nervous system, komandan simpatik dan parasimpatetik di Amiqdala. Justru mengendalikan stres. Hal ini yang menjadi sangat susah. Tidak mudah, tapi pasti bisa. Lanjutkan dulu file-nya. Setiap orang unik memiliki keindahan tersendiri, kemampuan dan gaya tersendiri, peran dan tugas tersendiri. Dari sini, peran dan tugas tersendiri saya ulangi, kalau Ibu Cinta menggunakan istilah pesan cinta dari Tuhan. Jadi ketika ada sakit atau masalah dalam hidup ini, pesan cinta Tuhan itu apa? Kalau ketemu, Tuhan itu izinkan sakit untuk hal itu. Begitu ketemu, tujuan sakit itu selesai. Karena tujuan sakit diizinkan Tuhan selesai, dia sembuh. Kalau Mas Tio punya pelajaran yang mirip, tapi penekanannya yang berbeda. Tubuh ini sakit, terasa sakit, itu sebenarnya sinyal alam. Sinyal alam mekanisme dalam tubuh. Misalnya makan ini tidak enak atau sakit. Itu sebenarnya peringatan, jangan makan itu lagi. Atau cara makannya salah. Atau jam makannya salah. Jadi sakit itu sebenarnya perlu dipelihara, kepekaan rasa sakit. Itulah kenapa kalau di John Gabbard Sin, yang saya ajarkan di pola hidup sehat, ada namanya pola nafas body scan. Di Mas Kunggung juga ada kelas berbayar, modul khusus untuk pola nafas kepekaan. Kalau Anda mau ngelatih saja dengan body scan itu, kita akan jadi peka. Sehingga nanti misalnya kita, kalau saya sekarang, lidah saya makin peka. Kalau saya makan ke restoran, aduh lupa nggak bilang sama yang masak, jangan pakai mejin. Begitu pakai, kayak ada rasa panas. Kalau lupa bilang, nggak usah merasa bersalah atau menyesal. Lagi malah jadi stres, jadi racun. Segera saja dikasih penawarnya. Misalnya bawang putihnya banyak. Atau minum air putih banyak. Minum kopi juga membantu detox. Kan disitunya diuretik. Atau air kelapa misalnya. Kalau orang keracunan, kadang juga dikasih minum susu. Semuanya punya efek detox. Atau kalau yang nggak mau susu, ya just portal misalnya. Ya itu untuk detox. Tapi prinsipnya adalah sakit itu justru mekanisme dalam tubuh untuk memberi peringatan kepada si pemilik tubuh. Yaitu kita. Bahwa ada sesuatu yang salah yang kamu lakukan. Entah makannya, entah tidurnya, entah kaya hidupnya. Kalau bu Sinta kan lebih dalam lagi termasuk kaya peran dan tugas hidup ini. Panggilan Tuhan, mungkin kita salah melakukan bidangnya. Nah, dalam konteks seperti itulah gambar diri kita berikan untuk kita itu menemukan keunikan diri. Karena kalau kita menemukan keunikan diri, nanti kita baru bisa menemukan peran dan tugas. Kalau kita berperan dan bertugas seperti Tuhan yang peruntukkan, menciptakan kita, berarti kita hidup ini selaras dengan Tuhan. Selaras dengan diri kita sendiri. Kalau hidup kita selaras dengan diri sendiri, selaras dengan Tuhan yang menciptakan kita, kita berperan juga selaras dengan kemampuan, maka sudah pasti tubuh kita akan nyaman banget. bahagia dan pasti sehat. Kan begitu. Maka setelah empat sesi nanti, kita akan lebih yakin tentang menemukan keunikan diri, minat, bakat, talenta, dan gaya. Untuk menjadi diri sendiri dan menjalani hidup ini sebagai pribadi yang bahagia. Bahagia itu sehat. Bahagia itu menyehatkan, kalau sudah sehat tentu juga akan lebih bahagia lagi. Apa sih pentingnya gambar diri? Kita bahas malam hari ini, tiga poin pentingnya gambar diri. Yang pertama, menentukan batas prestasi tertinggi yang bisa diraih. Tidak berhubungan langsung dengan kesehatan, tapi berhubungan dengan hidup ini. Kan hidup ini kita mau mencapai pencapaian dalam bidang apapun, termasuk misalnya sebagai ibu, Kalau sebagai ibu, prestasi tertingginya bisa mengasuh anak-anak, mengiring mereka mandiri, sukses, hingga menikah, nggak homo, nggak lesbi, nggak ateis, mereka tidak narkoba, nggak hamil di luar nikah. Kalau kita bicara itu seorang ibu rumah tangga. Sebagai bisnismen, pencapaiannya luar biasa. Sebagai pelayan sosial, itu ditentukan, dipengaruhi oleh gambar diri. Jadi apa pentingnya gambar diri? Mempengaruhi batas tertinggi yang bisa diraih. Beri contoh langsung. Saya berikan contoh langsung, kisah, ada banyak kisah, tapi saya ambil saja, Victor Serebriacroft. Apa itu Victor Serebriacroft? Jadi ceritanya begini. Victor ini adalah orang dari Eropa Timur yang keluarganya, kakeknya, itu merantau ke Amerika. Nah, waktu Victor masih kecil, ayahnya ini goblok-goblokin si Victor. Kamu nanya, goblok! Wah, digoblokin bapaknya, ya marah lah si Victor. Tapi belakangan, ibunya juga goblok-goblokin dia. Waktu digoblok-goblokin sama ibunya, Victor tidak semarah pertama kali digoblokin sama bapaknya. Singkat cerita, Victor pergi ke sekolah, sama gurunya juga digoblok-goblokin. Victor bukan marah, tapi mulai bingung. Mulai menilai dirinya. Jangan-jangan aku ini memang bodoh kali ya. Kok papa bilang aku goblok, mama bilang aku goblok, lalu, waktu Victor dibodoh-goblokin, digoblok-goblokin sama gurunya, dia akhirnya menilai dirinya memang bodoh. Karena papa bilang aku bodoh, mama bilang aku bodoh, bu guru bilang aku bodoh. Memang saya bodoh ya. Nah, tadinya dibully, tadinya diberi label, diberi label oleh bapaknya, diberi label oleh ibunya, diberi label oleh gurunya, lama-lama dia termakan oleh label itu. Bahkan sampai dia memandang dirinya seperti itu. Jadi di label itu bisa melukai. Ketika melukai, berarti hatinya terluka. Itu bisa menjadi masalah perilaku di kemudian hari, yang istilahnya pusinta itu menjadi alam bawah sadar. Tapi lebih parah daripada luka hati sebenarnya adalah ketika itu justru menjadi label diri. Dihina orang goblok, marah, berkali-kali, sampai terluka. Sebenarnya yang lebih parah daripada terluka itu, kalau sampai dia memandang dirinya, memang dia bodoh. Karena sudah sampai membentuk gambar dirinya, membentuk citra dirinya, membentuk mindset-nya, akibat pelabelan, yang masuk alam bawah sadar itu kan dilabel oleh pihak otoritas, repetisi, berulang-ulang, dengan emosi tinggi. Ini kan ilmunya pusinta. Sekarang gimana kalau pihak otoritas itu sampai ayahnya, ibunya, gurunya? Maka singkat cerita, Victor ini memang betul-betul memandang dirinya orang bodoh. Akhirnya teman-teman dia juga mengatakan dia bodoh, ya dia sudah enggak marah lagi, karena memang dia memandang dirinya orang bodoh. Oke, singkat cerita. Singkat cerita, Victor tidak lulus, kalau sekat di Indonesia ini kayak SMA, tinggal lulus SMA. Dan umur 22 tahun, di Amerika ada budaya, anak keluar dari keluarga, maka si Victor ini keluar dari rumah. Dalam arti harus mandiri, kos, kerja serabutan, kerja sebagai office boy. Nah, pada waktu itu, di Amerika itu ada tes yang sering dipakai, ya sampai sekarang pun masih, termasuk malah di Indonesia, ya sekarang ini juga malah ada beberapa tes yang lain, tapi adalah tes mengenai temperamen dasar. Kalau mau sama-sama, Victor kan enggak lulus SMA, jadi mau kerja sebagai office boy. Sama-sama jadi pegawai rendahan, kalau sangguin nganter barang. Kalau melankolik, ngetung barangan. Kalau kalerik, ya mimpin anak buah yang lain. Jadi itu supaya pekerjaannya tepat, sesuai dengan temperamen dasarnya, misalnya. Kalau sekarang bukan cuma temperamen dasar, ya ada foto karakter, MBTI, ennegram, dan lain-lain, seharusnya dikajari, untuk melihat keunikan secara holistik, nanti kita akan bahas hal-hal ini juga, untuk memandang diri kita, lebih lengkap dengan berbagai alat ukur. Nah, waktu itu Victor dites temperamen dasar, saya enggak perhatikan hasilnya apa, yang menarik adalah waktu tes IQ. Victor seri Biliharkop itu 154, 156. Apa sih arti angka ini? Anak saya, yang saya sering ceritakan di berbagai kesempatan, pas 1 SD, ranking 1, sampai 3 SMP, menang di asiswa ASEAN scholarship, 100 orang pandai Asia dikumpulkan, yang masih masuk program ASTAR, kayak 10 besarnya, nomor 2 juga begitu, itu anak saya IQ-nya ya 116, 117. IQ 100, 110 normal, 110 sampai 120 pandai, dan banyak juara akademik ada di situ. 120 sampai 130, udah kepinteran, karena kepinteran kadang sering nakal. Diterangin gurunya, enggak memperhatikan, ngomong sendiri. Itu 120, 130, kalau enggak ditangani dengan baik-baik, nanti si nakal pasti pemberontak. Tapi 130 sampai 140, saking pintarnya, sering yang hanya konsentrasinya pendek, enggak bisa konsentrasi panjang, banyak alamun, idenya berubah-ubah. 130, 140. Sik Victor Sebiakrof, 150 ke atas. 140, 150, super jenius. Jadi, ketika orang terlalu pandai, saking pandainya, enggak memperhatikan, saring pandainya, banyak alamun, saking pandainya, idenya banyak, enggak bisa konsentrasi panjang, hanya pendek-pendek, memang bisa dilabel bodoh. Kayak Thomas Alva Edison kan juga dilabel idiot waktu di SMP. Tapi pengen saya mau ceritakan di sini, waktu Victor itu tes IQ, dan dia menjumpai dirinya IQ 154, maka dia berkata, saya ini ternyata pandai. Dia menilai dirinya, tidak seperti kata ayahnya, enggak seperti kata ibunya, enggak seperti kata gurunya, enggak seperti kata teman-temannya. Dia memandang dirinya, sebagaimana apa adanya dirinya, based on assessment, bahwa dia pintar. Nah, nanti Bapak-Ibu akan saya bawa assessment, gratis ya, sudah dalam paket ya. Assessment apa? IQ enggak penting, ini yang terserah kau cerita. Nanti Bapak-Ibu akan assessment mengenai temperamen dasar. Oh, saya sang momen, oh, saya melankolik, oh, saya ENFP, oh, saya ISTJ, dan seterusnya. Oh, bahasa sinta saya itu ini. Karena ketika memahami keunikan diri, makin banyak alat yang dipakai, kita makin memahami diri sendiri, sambil memahami diri sendiri, pasti kita akan paham orang lain. Paham suami, paham anak, oh, kalau aku begini, kalau anak nomor satu itu begini, nomor dua itu begini, oh, suami saya itu dari tipe ini, benar banget nih tipe ini. Ah, sekarang saya ngerti. Nah, dari kemarin enggak ngerti-ngerti, makanya berantem lulu. Enggak ngerti diri sendiri, makanya mengeluh-melulu. Enggak mengerti orang lain, makanya menuntut melulu. Udah, menuntut terus, menuntut terus, konflik terus. Konflik dengan saya, ya mungkin ya sekali dua kali ketemunya. Konflik dengan siapa lagi, jarang ketemunya. Konflik sama pasangan, tiap hari ketemu. Apakah kacau hormonnya? Kacau hormon, kato imun, mau sakit, mau minum obat, sembuh. Obat itu luar biasa. Apalagi kayak mau radiasi, dioperasi, pasti sembuh. Itu luar biasa, hebatnya. Tapi kan masalahnya kambul lagi. Kenapa? Ada akar masalah. Dimana hormon kacau, imun kacau, karena hatinya kacau. Hatinya kacau, karena relasinya kacau. Relasinya kacau, karena akar fondasi dari relasi adalah gambar diri. Ketika orang enggak memandang, enggak mengenal diri sendiri, otomatis dia tidak mengenal orang lain. Sudah pasti. Orang enggak bisa memahami orang lain, karena sebenarnya juga enggak paham dengan dirinya. Mari kita perlahan-lahan memahami diri ini, tapi saya kasih contoh cerita dulu dari satu aspek saja. Ketika Victor memandang dirinya, aku ini pandai. Ternyata aku ini pandai. Apa yang terjadi dengan Victor waktu dia memandang dirinya pandai? Ingat, pengertian gambar diri adalah bagaimana orang memandang dirinya. Tadinya dia memandang dirinya bodoh, karena dilabel ayahnya, dilabel ibunya, bahwa dia bodoh. Tapi akhirnya Victor memandang dirinya, aku ternyata orang pinter, aku tinggi. Tapi sudah terlanjur, tidak lulus SMA. Maka dia mengambil ujian kesetaraan. Kalau di Indonesia pakai C, di Amerika juga ternyata ada. Ini dalam biografinya Victor Serebriatro. Setelah dia lulus paket kesetaraan C, dia bekerja sebagai office boy, malamnya dia kuliah, lulus S1. Dia bekerja, naik pangkat juga, ngambil kuliah S2. Singkat cerita. Singkat cerita, siapa sih Victor Serebriacroft akhirnya? Akhirnya Victor Serebriacroft mendirikan yang namanya Mensa Society. Dan dia banyak menulis buku, serial-serial Mensa. Mensa puzzle book, Mensa puzzle book, thinking person test, untuk kecerdasan. Victor akhirnya menjadi seorang PhD, menjadi seorang doktor. Dia adalah tim penasihat presiden, karena dia sudah menjadi seorang dosen, seorang konsultan. Hidupnya berubah, waktu dia mengenal dirinya, tidak seperti kata orang. karena itu pandanglah diri Anda, bukan kata orang tua, tapi apa kata Tuhan, kata Allah, berbeda dengan agamanya masing-masing, bahwa Anda diciptakan unik, dasyat, dan ajaib. Atau kita memandang diri kita, sesuai dengan assessment, dengan tes, dengan kenyataan. yang saya khawatir, Bapak, Ibu, teman-teman ini, waktu kecil dilabel orang tua, dilabel oleh ayah, ibu. Kamu tuh anak yang gak ada gunanya, kamu tuh anak begini, menikah juga pasangannya melabel, kamu tuh istri yang gak ada gunanya, kamu tuh suami gak ada gunanya, kamu suami pemalas, suami bodoh, kamu istri bodoh, kamu istri goblok. Bagaimana kalau seseorang dilabel terus-menerus, jadi kecil, bahkan saya menikah pun dilabel negatif terus. Pertama, marah. Kedua, tersinggung. Yang saya khawatirkan sudah gak marah lagi. Sudah mati rasa, tapi diem-diem, label ini membentuk gambar diri. Sehingga Anda tuh memandang diri seperti perkataan orang-orang ini. Karena mereka memang pihak otoritas atau pihak dekat. Ketika memandang diri jelek, memandang diri bermasalah, memandang diri gak benar, itulah yang John Kabat-Sin ajar katakan, itu namanya self-judgment. Dalam teori level kesembuhan, self-judgment itu level kesembuhan atau energi kematian, energi neraka. Harus dibawa ke atas mengenai acceptance. Banyak olah nafas, meditasi, mengajarkan acceptance. Tutup mata, tarik nafas pelan-pelan, kosongkan pikiran, apa istirahatkan pikiran, terima dirimu apa adanya. Tapi saya sependapat dengan John Kabat-Sin. bagaimana kita mau bermain rasa, bermeditasi rasa, untuk menerima diri apa adanya kalau kognitifnya gak diubah, gak diajarkan maksudnya. Kita harus dengar dengan pengertian, sampai kita ngerti sungguh-sungguh bahwa aku ini apa, oh samuin, pragmatik, oh ENFP, oh ISTJ. Kalau Anda gak ngerti itu apa, ENFP, ISTJ, nanti kita akan belajar sampai kita ngerti sebagai alat bantu, seperti Victor Cerebriacroft, salah satu alat bantunya IQ. Karena itu dalam kepentingan untuk belajar, untuk sekolah, untuk masa depan. Tapi dalam kepentingan kesembuhan, IQ gak penting. Yang penting personality, keperibadian, temperamen dasar, DISC, kecenderungan perilaku, foto karakter, bahasa cinta, itu hal-hal yang diperlukan untuk kita memahami keunikan diri kita, sehingga kita akan bersyukur tentang diri kita, dan tidak self-judgment, tidak menyalahkan. Ketika kita bisa menerima diri sendiri, acceptance, kalau ingat, sebentar ya, coba saya lihat, saya mungkin tampilkan ulang file mengenai level kesembuhan. Karena semuanya selalu berhubungan dengan gambar-gambar itu. Kalau gak ada, saya impor dulu, saya ambil dulu gambarnya. Jadi semuanya akan menjadi berhubungan, bahwa untuk kita sembuh, maka ada yang namanya energi kesembuhan. Dan energi kesembuhan itu yang permanen, yang konsisten, yang koheren, yang selaras, ketika dihasilkan oleh pikiran dan perasaan. Makanya, kalau yang dihasilkan pikiran ini kan sering disebut dengan mind power. Kesembuhan karena kekuatan pikiran. Tapi apa yang mempengaruhi pikiran? Mindset, value, nilai-nilai, pemahaman. Tanpa itu, kita hanya bermain sugesti saja. Dan waktu bermain sugesti, akhirnya lama banget dicapainya. Saya meditasi kok gak bisa pernah mencapai perjumpaan dengan Tuhan. Kok saya udah meditasi, udah ulah nafas lama banget kok gak bisa terasa damai sejahtera yang Pak Jarot, maksudkan itu yang gimana sih? Susah, karena kita tuh gak bisa bohongin diri kita sendiri. Atau bukan gak bisa bohongin diri sendiri. Tubuh kita itu roh jiwa dan tubuh. Dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam pikiran, perasaan itu ada bagaimana kita menilai diri kita. Apakah kita menyalahkan diri sendiri, kita menyesal dengan diri sendiri. Saya tampilkan dulu mengenai apa yang saya maksud tadi mengenai gambar diri itu bagaimana orang memandang dirinya dan menerima diri. Ketika orang bisa memandang diri, menerima diri seperti Victor, Seribria, aku ternyata pintar, gak seperti kata papa, gak seperti kata mama. Aku pintar, aku bersyukur. Nanti saya ajak bahwa ibu bukan berkata aku pintar. Gak banyak. Pintar berhubungan dengan prestasi. Tapi aku sanguin, aku melankolik, aku bersyukur dengan hal ini. Itu berhubungan dengan penerimaan. Seberapa penting sikap penerimaan, menerima diri sendiri yang keluar dari hati yang terdalam. Coba ya. Ini saya tunjukkan yang gambar energi kesembuhan. Kalau otak kita di beta, ini energinya kematian. Kalau kita di alpha, itu saja rasa senang, nikmat. Tapi theta dan delta itulah energi sorga atau kesembuhan. Nah, penerimaan itu di mana? Itu acceptance itu di sini. Acceptance, penerimaan. Makanya banyak meditasi olah nafas itu dengan tema acceptance, penerimaan. Terima apa adanya, ikhlas, terima diri sendiri. Tapi gimana terima diri sendiri kalau kita nggak belajar mengenai keunikan diri. Maka kita sebenarnya nanti kalau belajar, itu acceptance-nya akan luar biasa. Jadi kita akan lompat dari bawah malu. Apa sih malu itu? Orang yang nggak bersyukur dengan dirinya. Malu kalau sakit, malu kalau kundul, malu kalau gendut, malu karena keluarganya nggak benar, malu karena orang tuanya selingkuh, malu karena anaknya nakal. Kita akan bahas semuanya nanti ini. Apa itu semuanya? Itu diri kita atau ujian untuk diri kita. Itu diri kita atau proses untuk diri kita. Jadi ada perbedaan pola pikir yang perlu dilubah mengenai diri kita dan kejadian yang kita alami. Kalau kita nggak punya pola pikir hal itu, maka semua yang terjadi akan membawa pada rasa malu, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri. Ini dua terendah. Dua terendah mengenai kalau bicara energi neraka, energi kematian, ini dua yang paling dasyat, yang bikin sakit, bikin cepat mati, ya ini rasa bersalah dan malu. Dan lewat pemahaman mengenai diri, keunikan diri dari malu ini, kita bawa ke ucapan syukur. Begitu ada ucapan syukur, yang ada damai sejahtera. Naik ke level paling atas, nomor dua dari atas. Dari menyalahkan diri sendiri dan malu, kita bawa ke acepten dulu. Dari acepten ini, nanti akan menjadi fondasi dari pitch atau damai sejahtera. Dan itu berbicara mengenai energi kesembuhan. Masih dari David Hopkins. Energi kesembuhan yang tinggi ada di damai sejahtera, syukur cita, dan kasih. Di bawahnya adalah acepten, penerimaan. Kalau orang bisa menerima diri sendiri, nanti dampaknya apa? Dia bisa mengampuni orang lain, forgiveness. Dan karena dia bisa mengampuni, maka akan bisa harmoni dengan orang lain. Hidup harmonis dengan pasangan. Bisa membangun relasi. Kenapa bisa membangun relasi? Karena dia menerima diri sendiri. Nanti ini kita bawa dalam sistem matiga gambar diri, tapi kata-kata kunci harmonis dan accepten, nanti Anda akan tahu kenapa kita bicara gambar diri itu hubungannya kemana. Sudah mulai kelihatan, benang merahnya antara tema satu dengan tema yang lain yang berhubungan atau dihubungkan ke energi kesembuhan. Sekarang kita lanjutkan. sekarang kita lanjutkan dengan gambar diri yang kedua. Jadi gambar diri yang pertama mempengaruhi prestasi tertinggi yang bisa diraih. yang sebenarnya berhubungan dengan terutama adalah kemampuan itu muncul ketika orang menemukan mengenal dirinya. yang kedua penemuan atau pengenalan pada diri sendiri itu akan mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Si vektor yang gak minder lagi orang dia tahu dirinya pinter. Nanti kita gak akan minder lagi karena kita tahu saya memang orangnya tidak cermat yang gak teliti yang sering kan kita dibully orang tua kamu tuh pelupa gitu. Tapi kan kita tahu sekarang kita orang sanguin yang kreatif. Jadi kita tidak minder kita akan membawakan diri kita berdasarkan apa keunikan kita. Karena setiap orang kan punya keunikan. Keunikan kita potensi maksimal kita yang mana begitu kita menyadari keunikan kita atau potensi diri maka tentu kita akan membawakan diri dengan antusias. Tidak minder tidak malu. Nah malu tadi same sama self-judgment energinya kematian. begitu antusias balik lagi ke antusias. Antusias ada di mana? Antusias ada di willingness itu disini tuh antusias optimis. Karena optimis willingness maka punya hopeful punya pengharapan. Karena pengharapannya ada kuat optimis kuat akan menjadi orang yang inspiring people. Pak Jero itu orangnya inspiratif banget. Karena punya optimis. Tadi yang login duluan saya putarkan video bagaimana saya beriprah di komplek Kasuari bukan ketua RW tapi akhirnya diangkat menjadi ketua K3 dan saya optimis untuk merubah kluster yang sudah umurnya 20 tahun ada 20 rumah lebih rumah kosong rumah hantu istilahnya kerja bakti dibersihkan singkat cerita jadi juara kluster terbaik Minta Rujaya sekarang sudah 7 tahun juara 1 berturut-turut. Kenapa? Karena punya optimisme. Karena optimis makanya menjadi inspiring menginspirasi orang lain. Bahkan inspirasinya lebih kuat lagi menggerakkan. Sehingga seluruh warga antusias untuk bikin ini jadi kluster terbaik kita canangkan Kasuari Park. Komplek sudah 20 tahun dikasih nampak Kasuari Park. Tapi ya diinspirasi kumpul ketawa-ketawa kerja bakti kita terjun sendiri nanam aneka anggrek semua pohon dikasih QR Code sehingga kalau anak-anak ini pohon apa sih? Ya bawa gadgetnya aja di scan QR Code oh pohon ini ada vitaminnya ini mengandung ini waduh langsung berhubungan dengan website dari jadi komplek kita keren itu namanya inspiring memberikan inspirasi kenapa bisa memberikan inspirasi muncul dari mana itu gak pernah akan muncul dari orang yang tidak antusias tidak optimis gak punya pengharapan dan itu dasarnya adalah ketika orang sudah meninggalkan apatis di bawah malu merasa bersalah naik ke atas ke bahkan melompat melompati optimis dulu adalah menerima diri sendiri nanti ke bawahnya akan mudah naik ke atasnya butuh perjuangan dan pemahaman lagi kita lanjutkan dulu jadi kita akan belajar sampai 4 sesi karena ini penting untuk mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya saya akan panjang lebar di sini yang ketiga nanti lebih penting tadi contohnya misalnya Victor begitu dia mengenal dirinya orang pinter dia berubah cara membawakan dirinya berubah saya lompatin beberapa hal ini buku-buku yang saya tulis saya nulis 60 ini file sudah lama 56 sekarang sudah 66 buku tentu saya juga tidak mencapai langsung pencapaian-pencapaian seperti ini semakin saya mengenal diri saya maka saya semakin membawakan dirinya makin yakin sampai dulu akhirnya juga sempat tandem berdua dengan Mary Riana cukup sering di belasan episode di Metro TV acara yang namanya Impossible mungkin saya menjadi salah satu atau salah satu di antara 2-3 cukup banyak tapi yang lain kebanyakan cuma muncul sekali dua kali saya salah satu yang muncul sampai belasan episode bersama Mary Riana dan saya bahkan mungkin diantara yang lain-lain secara usia juga yang boleh dikatakan secara umur paling tua tapi yakin saja punya optimisme saya bangun production house film animasi juga sekarang yang ini lagi dibangun di Parung Happy Holiday Park 9 hektare ini yang dibujudkan sekarang di Parung kenapa kita terus berkarya optimis karena kalau saya ambil pinjem kalimat dari Nick Pujik saya menjalani kehidupan itu dengan yakin bahwa Tuhan itu mencintai saya Tuhan itu menyertai saya saya ini miliknya saya ini istimewa saya ini ditintai Tuhan saya ini disayang Tuhan kalau saya bekerja Tuhan menyertai coba bandingkan gimana kalau misalnya sekarang kita langsung introspeksi atau kita merefleksi diri kita sendiri teman-teman bersikap seperti itu apa gini saya ini nasib kurang bagus Tuhan gak pernah menolong saya Tuhan itu gak adil saya ini hidupnya penuh dengan masalah penuh dengan kesiasiaan tunggu 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 saya juga banyak ngalami masalah saya kebakaran saya sakit saya ditipu saya berusaha bangkrut yang rupi sampai 240 miliar tapi semua kejadian itu tidak merubah pandangan saya tentang diri saya nanti kita ada modul namanya sekolah kehidupan kita memaknai kejadian-kejadian itu sebagai sebuah proses hidup yang Tuhan izinkan kalau istilahnya bersinta bersama dari Tuhan tapi bagaimana kita memandang diri ini itu menjadi penting banget ketika Anda sakit kanker misalnya contoh aja saya diabet aduh saya ini orang yang tidak beruntung eh tunggu tunggu dengan kanker itu saudara mengenal Tuhan dibawa pada kelas-kelas seperti ini mengerti tujuan hidup mengerti nilai hidup nanti soal sembuhnya kan kayak radical remission kesembuhan spontan tujuan sakit tidak tercapai atau kita menemukan teman-teman akan menemukan menemukan diri sendiri karena selama ini kita hidup ini cuma bungkusnya aja badannya aja padahal badan kita cuma bungkus aja kita konsentrasinya luar biasa pada bungkus tapi ketika nanti kita mengenal yang lebih dalam dari badan ini ternyata badannya membaik membaik yang ketiga ini penting gambar diri bagaimana kita menilai diri itu akan mempengaruhi bagaimana kita berhubungan sama orang lain kalau Bapak Ibu teman-teman menilai dirinya jelek dengan orang lain pasti minder atau sebaliknya memandang orang lain jelek kalau nggak bisa berhubungan sama orang lain khususnya terutama suami istri yang paling gampang suami istri itu karena unik banget hubungan terdekat bangun tidur ketemu orang yang sama apalagi sekamar tidurnya belum belum bisa kamar nggak bisa rumah atau belum bercerai kalau nggak bisa berhubungan membangun relasi yang baik dengan pasangan yaudah pernikahan itu neraka kenapa? ya kan pasangan saya begini-begitu ada orang lain yang pasangannya begini-begitu tapi dia berhasil membangun hubungan yang baik akan menginspirasi mengubah mewarnai pasangannya jadi sebenarnya ada akar fondasi dari relasi itu adalah gambar diri gambar diri akan mempengaruhi bagaimana orang berhubungan sama orang lain orang yang penuh dengan ucapan syukur akan bisa mensyukuri orang lain bersyukur dengan orang lain orang yang menerima dirinya sungguh-sungguh menerima dirinya asap tadi pasti dia bisa menerima orang lain kenapa nggak menerima orang lain? karena nggak menerima diri sendiri kenapa nggak bisa memuji orang lain? karena dia juga nggak bisa memuji dirinya sendiri jadi contoh orang yang gambar dirinya jelek itu atau rusak itu nggak bisa memuji orang lain diajak bicara positifnya orang lain saja dia akan menimpali jeleknya contoh barang itu cantik tapi lihat kakinya beri banget orang itu bagus pelayanan sosialnya baik banget sama tetangga sama orang sakit peduli lihat aja anak sendiri kakak diurus sosial jadi diajak berbicara kebaikan orang lain ditimpali jeleknya terus itu tanda orang gambar dirinya rusak dia tidak ikhlas orang lain dipuji dia nggak mau orang lain dipuji bayangin orang begini menikah kenapa nggak hancur pernikahannya karena dia lihat suaminya ada nggak kalau di sini lihat suaminya nanti kalau Anda sedikit lagi tidur tunggu suami atau istri tidur kalau sudah suami istri tidur Anda lihat dia dalam hati ngomongnya gimana mau dele modelnya pokoknya pasangannya jelek udah kayak setan kayak gendru kayak demit kalau dulu di potcamp saya bilang kayak melihat suami istri kunyuk satu itu kenapa? kenapa berpikir orang lain jelek nggak bisa menerima orang lain tunggu itu ada akar sebenarnya akarnya kita nggak menerima diri sendiri kita nggak paham dengan diri kita kita belum bersyukur dengan diri kita makanya nanti kalau meditasi coba tutup mata tarik nafas pelan-pelan pulang nafas pelan-pelan apakah selama ini kita bersyukur dengan diri sendiri atau kita menyesal dengan diri sendiri nanti kita belajar untuk bersyukur dengan diri sendiri nanti saya putar lagu yang lagunya juga tulisan dapatnya dari Bu Sinta ini lagu yang judulnya utuh mungkin juga sudah ada tahu nanti kita putar terus kita praktek untuk perenungan atau meditasi atau olah nafas nafasnya model kayak senci aja bebas mau tarik 5 buang 5 boleh tarik 9 buang 9 boleh John Kabat-Zinn berkata it's not about breathing it's spiritual journey dalam kondisi dan level-level tertentu maka jumlah detik tarik buang nafas nggak penting lagi karena yang mengendalikan seluruh sistem tubuh adalah justru di amik dalam justru di otak otak akan mengatur denyut jantung otak akan mengatur hormon otak akan mengatur kekuatan pikiran akan mengatur sistem imun nafas men-trigger tapi yang mengambil keputusan adalah otak karena itu saya sangat senang juga dengan pelajaran ritme yang akurat tapi juga saya senang dengan pelajarannya John Kabat-Zinn yang mengajarkan pentingnya atau hebatnya namanya olah batin dan olah pikir baik lagi ke sini gambar diri akan mempengaruhi bagaimana orang berhubungan sama orang lain maka mari kita saya lewati yang nggak semua contoh saya seterangin mari kita belajar untuk bersyukur dengan diri sendiri sehingga kita tidak minder dengan orang kaya nggak minder dengan orang sehat nggak minder dengan orang sukses tapi juga tidak memandang hina rendah yang sakit yang miskin yang susah semuanya sama miskin masalah bangkrut ditipu orang kebakaran musibah penyakit itu proses yang Tuhan izinkan itu bukan siapa dia itu proses prosesnya aja saya bangkrut sampai ratusan miliar teman ada di sini ada yang prosesnya itu lewat yang melewat kanker cuma beda proses aja tapi semuanya mengalami proses jadi saya tidak memandang rendah orang yang sedang diproses justru teman-teman kecintai Tuhan Tuhan lagi memproses teman-teman lewat apa yang dialami untuk menemukan tujuan hidup nilai hidup bahkan yang penting yang lebih fondasi lagi sebelum tujuan hidup menemukan diri sendiri karena ketika menemukan diri sendiri sesi demi sesi poin demi poin bab demi bab kita akan menemukan calling atau panggilan kan kemarin di camp ada yang nanya Bu Cinta Bapak Jarod orang Tuhan izinkan sakit supaya kembali kepada panggilan bagaimana saya ngertinya panggilan saya itu apa untuk melakukan apa untuk menjadi apa pengenalan keunikan diri nanti akan berhubungan dengan calling atau panggilan nanti akan sampai disitu pada bab-bab selanjutnya tapi malam ini kita meletakkan dasar mengenai pentingnya gambar diri membangun gambar diri adalah memandang diri sebagaimana Tuhan yang menciptakan kita apapun agamanya Tuhan memandang kita menciptakan kita baik apa adanya Tuhan menciptakan kita ini dari Lena Maria yang tadi tidak punya tangan punyanya kaki saja dia berkata bahwa saya sebagaimana Tuhan berkata tentang diri saya bahwa saya milik Tuhan saya rekan Tuhan yang di bumi dia punya pandangan yang bagus sekarang langsung pada aplikasinya bagaimana kita bagaimana Bapak Ibu teman-teman memandang diri sendiri sebelum kita tanya jawab kita akan praktek dulu kita prakteknya adalah saya putar lagu satu kali lagunya dari namanya judul lagunya Kutuf kita putar satu kali teman-teman bisa simak dulu dari yang menyanyikan namanya Dira karangan Dhanes Ruslik judulnya utuh nikmati kata-katanya nikmati videonya juga karena videonya menjadi inspirasi bagaimana pada awalnya dia penuh dengan perhiasan sampai akhirnya dia lepas satu persatu untuk lebih yakin dengan tampil apa adanya tanpa make up dan perhiasan yang berlebihan itu konsep videonya begitu tapi kata-katanya saya suka banget simak videonya simak narasinya lalu yang kedua nanti kita tinggal tutup mata tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan motor breathing yang nyaman saja kalau nyamannya lima-lima ya lima-lima nyamannya tarik lapan duang lapan ya silahkan saya ganti dengan lagu instrumental lalu narasi dari saya selesai setelah itu kita bisa tanya jawab kita gunakan 15 menit untuk praktek 5 menit dengerin lagunya 5 menit pola nafas dengan narasi musik sebagai soundtrack saja untuk pas muter lagunya saya stop rekamannya karena kalau tidak bisa tenang clean hajit lanjutkan dengan olah nafas yang nyaman adalah olah nafas water breathing tarik 8 detik buang 8 detik yang paling mudah tutup mata tarik pelan-pelan 1 2 3 4 5 6 7 8 buang 7 6 5 4 3 2 1 lanjutkan tarik pelan-pelan buang pelan-pelan dengan nyaman istilahatkan pikiran istilahatkan perasaan mulai fokus pada hati nurani yang terdalam boleh berkata-kata dengan hati nurani sendiri biarkan hati kita pikiran kita mengeluarkan memorinya apa yang muncul yang diingat mungkin waktu kecil kita dilabel seperti Victor dilabel oleh orang tuanya sebagai bodu goblok tidak berarti tidak berguna atau bahkan tidak perlu jauh-jauh ke masa lalu masa kecil ketika hari-hari bulan madu lewat maka yang ada adalah caci mati dan kita bisa teringat bagaimana hati hancur dan menangis sampai suatu saat tidak bisa menangis lagi bahkan mungkin hati pikiran kita sudah termakan oleh label itu kita setuju dengan label itu dan menilai diri sendiri seperti penilaian itu yang ada campur aduk antara marah kepada yang memberi label atau malah marah dengan diri sendiri menyesal dengan diri sendiri malu dengan diri sendiri merasa tidak berarti akhirnya kita masuk dalam self-judgment menyalahkan diri menyalahkan diri dan menyalahkan diri merasa tidak berarti merasa tidak berguna karena terus menerus dalam sejarah hidup ini baik oleh orang tua ayah ibu guru atasan di kantor sampai ke pasangan ke anak-anak yang ada adalah penghakiman dan penilaian yang tidak baik mungkin memang kita ada kesalahan tapi mungkin tidak separah label itu ketika Victor dibilang goblok pertama kali dia marah tapi lama-lama dia tidak marah lagi karena dia menilai dirinya bodoh ketika orang dikata-katai kamu itu tidak ada gunanya kamu itu tidak ada perannya mungkin tersinggung tapi lama-lama mungkin tidak tersinggung lagi mati rasa orang bilang mati rasa tapi mungkin bukan mati rasa jiwanya sudah setuju dengan label itu kita bukan menyangkal kenyataan tapi kita mencoba untuk melihat semua ini dari sebuah sudut pandang yang berbeda sudut pandang Tuhan menciptakan kita bahwa semua yang terjadi itu adalah proses dan bukan siapa diri kita Tuhan menciptakan kita unik dasyat dan ajaib setiap orang istimewa setiap orang punya kelebihan walaupun memang benar setiap orang punya kelemahan karena memang Tuhan tidak menciptakan kita sempurna hanya Tuhan yang sempurna tapi kita punya kelebihan tersendiri yang malam hari ini dalam meditasi ini dalam olah nafas pelan hari nafas pelan pelan buang nafas pelan pelan izinkan saya berbicara dalam hati nurani Bapak Ibu dan teman-teman apapun kondisi Bapak Ibu apapun kondisi teman-teman apapun gelarnya apapun sosialnya apapun pendidikan teman-teman pasti punya sisi-sisi yang positif kalau teman-teman dilabel sebagai orang yang males yang lelet mungkin teman-teman orang yang baik hati orang yang mengalah dan gak suka bertengkar membawa damai kalau teman-teman dilabel sebagai orang yang kasar tidak berperasaan tapi jangan-jangan teman-teman adalah orang yang punya prinsip orang-orang yang punya pendirian yang punya visi dan misi orang yang punya kepemimpinan kalau teman-teman dilabel sebagai orang yang sensitif sebagai orang yang perasa suka ngambek jangan-jangan teman-teman punya kelebihan dalam hal ketelitian kebersihan orang yang berpikir bagaimana baiknya dan benarnya sementara teman-teman yang sering dilabel sebagai orang pelupa ceroboh corok saya mungkin teman-teman adalah orang yang kreatif orang yang cheerful dan ceria yang pandai bersahabat walaupun tidak pandai matematika dan tidak dan sering pusing soal angka-angka bukankah setiap kita punya keunikan yang ajaib cuma mungkin terlalu lama kita tidak berperan sesuai keunikan kita sehingga kita masuk dalam kehidupan yang stres terlalu lama kita dibully dan dihakimi dan dilabel tentang kejelekan kita yang mungkin memang benar itu kejelekan kita itu tapi membuat kita tidak pernah melihat lagi kebaikan kita keunikan kita dan kita membuat kita tidak bersyukur dengan apa yang ada pada kita sisi-sisi baik kita karena kita terlalu sering dilihat oleh orang lain dari sisi negatifnya kita yang kita harus mengakui memang itu ada benarnya karena memang kita tidak sempurna cuma mungkin selama ini Bapak Ibu belum ketemu orang yang memandang Bapak Ibu dari sisi yang berbeda melihat sisi baiknya menerima apa adanya atau tidak membawa Bapak Ibu pada pemahaman keunikan diri dan melihat diri dan menerima diri melihat sisi-sisi positif diri dan bersyukur atasnya malam hari ini sambil kita tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan yang hendak dicapai adalah sebelum mencapai kesadaran murni yaitu hati nurani yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebelum teman-teman mengalami kesadaran murni yang kuat maka kita mencapai kesadaran diri mencapai penerimaan diri penerimaan penerimaan diri fondasinya adalah pemahaman diri pengenalan diri mengenal mengenal keunikan diri menerimanya bersyukur maka penerimaan akan sangat mudah bagaimana bukan hanya menerima kita akan bersyukur dengan diri kita kita memandang cermin dan kita tersenyum kita bersyukur kepada Tuhan sebagaimana Tuhan ciptakan kita yang hidungnya yang hidungnya bunder atau orang bilang pesek Tuhan terima kasih hidungku lubangnya besar yang lain pilek dikit udah mampet aku gak pernah mampet Tuhan lubangku gede banget terima kasih Tuhan untuk hidungku yang besar terima kasih Tuhan untuk kulitku apapun warnanya teman bisa bersyukur tapi terlebih bukan soal bersyukur soal keadaan fisik tapi soal kepribadian yang unik kecenderungan perilaku yang unik terus ambil nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan saya akan mengucapkan kata-kata doa yang umum untuk kita semuanya teman-teman nikmati nafas Tuhan terima kasih menciptakan aku sebagaimana aku ada ampuni Tuhan kalau aku mengeluh dengan diriku yang berarti aku menghina Tuhan yang menciptakan aku ampuni Tuhan aku kalau aku sering berandai-andai menjadi seperti orang lain padahal Tuhan menciptakan aku sebagaimana aku apa adanya aku menjalani hidup yang penuh ucapan syukur tentang diriku segit diri sebagaimana Tuhan menciptakan aku unik untuk sebuah panggilan yang unik peran yang unik di dunia ini peran yang yang aku akan lakukan dengan caraku dan gayaku karena Tuhan menciptakan aku dengan spesifikasi yang unik seperti ini tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan nikmati bukan sombong atau egois tapi menikmati diri sendiri mensyukuri diri sendiri sebagaimana Tuhan menciptakan kita apa adanya terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ya tanyaan Pak ketika olah nafas body scan mengapa saya selalu ketiduran walaupun dalam posisi tidur bagaimana untuk mengatasi hal ini boleh posisi duduk duduk bersilah boleh duduk di kursi dengan tegak jangan sandaran kalau sandaran nanti ketiduran jadi tarik 8 buang 8 boleh tarik 9 buang 9 boleh atau kalau mau dikombinasi puter audionya Mas Gunggung yang tarik 15 buang 15 kalau yang sudah bisa nafas pelan tapi sambil itu maka fokus pada organ-organ tubuh kenapa body scan posisi duduk tanpa sandaran juga ketiduran kalau tidur kan tidur kalau kita duduk jadi duduk kayak persis yang sebenarnya posisinya seperti kalau yang ikut camp kesembuhan holistik atau coach kesembuhan holistik posisinya itu kalau duduk kakinya nggak boleh gantung lalu begini tegak berdiri tegak lurus jadi kalau ngantuk kayak mau jatuh atau mau jatuh jadi bangun lagi kalau kita tidak sandaran itu posisi yang disarankan untuk body scan duduk bersilah duduk tegak atau kalau misalnya body scannya pagi hari bangun tidur minum kopi dulu sudah baru body scan misalnya atau kalau malam hari tidur malam hari jangan pas mau tidur whisky breathing aja jadi sebenarnya body scan itu bisa jam berapa aja tapi kalau pagi memang kalau ada sakit-sakit yang lain kan paginya misalnya kelistikan jantung lalu Wim Hof mungkin sore bisa siang body scan atau malam body scan ya emang sama juga kayak Senci juga usahakan jangan ketiduran antara tidur setengah tidur tapi jangan sampai ketiduran kenapa body scan karena gini mungkin kita merasa saya ini ada sakit jantung Pak panfresnya sakit enggak enggak tahu ginjalnya sakit enggak enggak tahu nah makanya begitu body scan sering kita jadi merasakan olah nafas tidak membuat kita sakit tapi olah nafas meditasi membuat kita peka dan nanti kita bisa merasakan misalnya nih eh kok agak enggak enak nih yang leher ya cek asam urat eh baru enam orang lain dua belas aja enggak rasa iya dua belas enggak rasa tahu-tahu stroke kan gitu kan lebih baik kita rasa begitu sedikit diambang batas aja kita ngerasa itu lebih baik menurut saya karena kita menjadi semuanya di ideal saya asam urat kolesterol gula kreatinin kemarin tes kodia general check up hampir semuanya di ideal makanya kalau pakai QRMA skor saya sembilan puluh satu setengah pakai timbangan timbangan digital 83 skornya nilai skornya kalau usianya tiga satu nah body scan itu tujuannya kita peka dengan tubuh kita supaya kalau ada apa-apa kita bisa mencegah mengobati bereaksi jangan sampai parah baru oke kita posisi bisa duduk bisa bersilah mana yang membuat tidak terjatuh tidur oke yang angkat tangan silahkan dibuka audionya aja udah bisa ya setiap orang bisa unmute dirinya lalu bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan silahkan langsung aja Pak Jarod ijin bertanya saya ini berapa minggu ini kepalanya berat Pak saya berubah kadang muter kadang kayak gencap gitu ya memang tersebut apa ya capek pikiran capek fisik juga kebetulan HRT keluar di saat anak saya sakit anak saya saya ikut ini sebenarnya karena anak saya yang sakit kena TAP ibunya ikutan kebawa sakit sakit pikiran juga fisik kok HRT juga keluar jadi numpuk pusingnya saya nah ini saya sampai kemarin tuntik motif berapa kali kayak gitu ini juga merencana mau tes lab tapi saya mau tanya aja ini olah nafas yang cocok dengan kondisi saya itu yang mana gitu loh Pak kebetulan memang saya karena lagi ribet gak ada HRT emang terus-terang gak rajin Pak olah nafasnya itu tapi ya pengen saya coba karena ini terus-terang udah minum obat ini itu kok belum sembuh jadi pusing kepalanya itu kadang vertigo kadang kayak kegenjat pintu kayak gitu kadang kayak apa tuh kalau naik kayak hubinya turun gitu loh Pak jadi kayak keluar lift itu kayak gempa gitu loh Pak ya kayak gitu loh pusingnya itu berubah-ubah gitu jenisnya ingin tahu nih jenis karena sudah busa medis ya Pak gak berhasil mau tahu nih olah nafas yang pas buat kasus saya bagaimana terima kasih Pak ya jadi sebenarnya olah nafas itu kalau dalam konsep yang saya pelajari itu tuh satu kesatuan bukan kayak obat oh pusing pakai budrek oh perutnya mules minum obat ini gitu gak begitu ya jadi kalau ditanya modul yang mana modul di pola hidup sehat ya untuk migren untuk vertigo untuk diabetes untuk kanker otok-otoimun itu kalau yang diatakan John Kabat-Zinn itu ya semua modul itu untuk semua penyakit sama dengan yang di kelasnya Ibu Sinta ya senci itu satu modul senci untuk seluruh penyakit sama juga yang di migren vertigo anak kalau itu saya lihat sendiri anak buah saya kalau migren munyer dunia berputar muntah ya gak masuk ke kerja ikut tiga bulan pola hidup sehat ya sembuh gak pernah kekampung lagi dulu kalau ikut minum kopi basi ya istilahnya ya kopi dibikin pagi lupa gak diminum sayang masukin kulkas sorenya diminum munyer saya tantang apa yang bikin kambuh sengaja tabrak saja ya gak kambuh-kambuh artinya sembuhnya sempurna modul yang mana ya semua modul pagi hari bangun tidur itu yang kelistikan jantung lalu sambung dengan bimpov nanti jam 9 jam 3 jam sore boleh kalau misalnya migren vertigo itu ya intinya kan stres tadi ya olah nafas olah nafas yang mengurangi stres termasuk ya kalau di pola hidup sehat ya yang sekarang kita pelajari ini ini tuh modul 7 dan 8 cita diri 1 dan cita diri 2 tapi dalam kelas berbayar ini cita dirinya kira jadi 4 sesi ya supaya lebih dalam lagi karena begitu pikirannya tenang memandang diri baik itunya stresnya berkurang tapi gak cukup itu ya nanti modul 9 ada namanya modul inner healing kalau dengan saya ini sekarang tiap minggu sekali kayaknya kok lambat banget boleh ngejar belajar lebih awal lagi lebih cepat ya jadi kan modul 2 itu bimpov 1 bimpov 1 udah gak pusing masuk bimpov 2 tapi bimpov 2 ini bisa serentak bimpov 2 itu pagi hari atau sore hari sebelum makan nah bersamaan dengan bimpov misalnya pagi hari kalau yang kelasnya bu Sinta dulu pas keseman holistik yang lain depending hanya pagi hari aja sebelum makan pagi itu bimpov 2 maka selebihnya senci aja udah satu modulnya senci lupakan tarik 5 buang 5 lupakan tarik 9 buang 9 lupakan tarik 15 buang 15 daripada stres soal ritmo nafas olah nafas senci aja gitu ya itu yang kelas lanjutan dari Ibu Sinta tapi kalau ini yang kelas kan ini malam ini gabung ya lanjutan dari Ibu Sinta sama yang kelas kanker nah kalau kelas kanker kan sama Mas Gunggung udah diajari 21 hari tentang ritme nah sekarang kondisi yang terakhir nih yang kemarin diajarkan yang kemana lanjut aja misalnya udah sampai di yang 33 55 99 S10 15 15 balik lagi udah tekniknya menggunakan itu teknik nafasnya tapi kontennya Anda simak modul saya di PHS itu yang modul 4 4A 4B 4C 4D 4A 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 biar kelihatan masuk di Youtube ketik workshop 4A 4A nanti mesti digiring terus sampai modul 17 mau migren vertigun jawab sekalian yang lain Pak saya kanker saya autoimun modul yang mana saya migren modul yang mana jawabannya sama pagi hari Wim Hof Wim Hof 2 ada waktu lebih 10 menit jam 9 jam 10 jam 3 mau Wim Hof 1 boleh saja tapi yang utama adalah Wim Hof 2 sebelum makan pagi dan sebelum makan sore nah selebihnya malam hari itu istilah saya water breathing kalau yang kelasnya sudah ngikutin kelasnya Mas Gunggung nafas pelan yang ngikutin kelasnya Bu Sinta itu adalah senci jadi senci nafas lambat water breathing itu sejenis satu kelompok areal Wim Hof itu beda lain karena Wim Hof ini buat metabolisme buat tubuh alkali buat untuk misalnya yang sering migren vertigo duduk pusing geliang karena darahnya kurang itu sudah Wim Hof yang mau kelebihnya naik dari 8 jadi 12 dari 9 jadi 13 dalam 2 bulan jadi 15 normal trombosit likestitnya kurang yang kelebihan bisa turun karena prinsip olah nafas itu bukan kayak obat kalau kebanyakan lalu nge-drop yang tekanan darah tinggi normal yang rendah naik maka apapun sakitnya pagi sebelum makan Wim Hof malam sebelum makan Wim Hof lalu di luar jam itu yang alumni-nya alumni-nya Bu Sinta senci udah jam 9 jam 3 sore jam 9 malam mau tidur yang alumni Mas Gunggung ambil aja 9-9 kalau 15-15 sudah nyaman tarik aja 15-15 tapi mulai gunakan kognitif terapi kognitif terapinya apa kalau sekarang ini malam ini dia jadi gambar diri udah cari lagu-lagu yang temanya gambar diri renungan-renungan yang temanya gambar diri atau yang kita ajarkan tadi gambar diri sampai benar-benar bisa bersyukur dengan diri sendiri udah migrenya sembuh vertikonya sembuh otak ingun sembuh kankernya sembuh karena gambar diri itu adalah memformat prefrontal cortex dan amidala yang akan berguna untuk semua jenis penyakit jadi konsep dari kesembuhan John Kapatzin adalah yang diperbaiki mesinnya nanti sakitnya apa tubuh tahu aturnya sakitnya ginjil ginjilnya diperbaiki sakitnya lever levernya diperbaiki jadi saya yang sembuh dengan diabetes dengan adik saya kandung saya lever ya sama modulnya adik kandung saya levernya udah parah tiap bulan 15 juta udah 30 bulan saya bilang stop aja obatnya sembuh mas sembuh yakin yakin apalagi migren vertigo itu mau kecil sebenarnya tapi dari ceritanya tadi aja udah ketahuan kan anaknya ini anaknya itu ya migren itu kan nah dari segi olahraganya maka semua yang olahraga keseimbangan simak modul saya belum tunjukkan ya yang modul 4 ya itu dasar teorinya yang otonomik nervous system 4A ini dasar teorinya kalau gak mau panjang-panjang dasar teorinya udah langsung aja modul 4A mengenai ucapan syukur jadi itu diambil narasinya pemahamannya mengenai ucapan syukur udah habis itu setel musik atau audio jadi gak usah setel yang tarik buang gitu ya 99 enggak nanti malah ribet soal tarik buang tarik buang tarik sembilan buang sembilan kira-kira aja setelnya malah musik ketenang ucapan syukur lagu ucapan syukur atau musik instrumen aja tapi dengarkan dulu nih kognitifnya dengan mendengarkan penjelasan itu sebenarnya yang dirubah itu mindsetnya migren pusing munyer dunia berputar karena mindsetnya dikalahkan oleh keadaan anak yang kanker anak yang gak punya pacar udah umur 30 perempuan berpikir sama perempuan melulu kita khawatir jangan-jangan dia lesbi atau mikirin utang emang kenyataannya punya utang belum lunas dep kolektor datang terus itu adalah masalah pikiran yang dipikirin terus pun gak lunas juga maka pikirannya yang perlu dirubah dengan apa dengan mindset mengenai pengharapan ucapan syukur kebawah lagi terus ada olah nafas kebahagiaan itu namanya konten untuk mengubah hati dan pikiran makanya tadi di awal-awal kalau datangnya gak terlambat tadi loginnya gak terlambat itu olah pikir olah rasa yang disebut dengan mind power atau mind focus Wimkov bilangnya mind focus kalau Mas Gunggung bilangnya mind power itu adalah kekuatan pikiran dan batin untuk mengendalikan tubuh ini jadi kombinasi olah nafasnya bisa kalau disimpelkan maka sebenarnya pagi sebelum sarapan itu Wimkov malam sebelum sarapan Wimkov selebihnya dua tiga kali kalau istilah saya itu serial MBSR MBJT MBSR MBJT-nya mana bertahap saja satu per satu jadi misalnya yang tema gambar diri yaudah ini sekarang malam ini gambar diri ya besok olah nafas gambar diri bersyukur dengan diri sendiri kayak lagu tadi utuh mungkin cari lagu yang lain satu dua hari atau misalnya ketenangan batin modul saya empat tadi disimak pelajaran mengenai ketenangan batinnya disimak lalu tutup mata tarik sembilan buang sembilan boleh tarik lapan buang tarik lapan boleh tarik lima belas buang lima belas boleh puterkan lagu rohani boleh lagu instrumentalia boleh tapi ketika diputer tadi yang diolah pikirnya itu mengenai misalnya ucapan syukur besok mengenai penerimaan besok mengenai kebahagiaan tapi itu ceramah mengenai kebahagiaannya itulah yang mengubah mindset-nya tanpa perubahan mindset kalau saya bicara ekstrimnya ibu mau olah nafas sampai ngeden gak akan sembuh menurut saya menurut saya gak akan sembuh kanker ya kanker migran ya migran vertigo ya vertigo karena sakitnya itu kesembuhannya itu gak bisa hanya dari nafas nafas hanya trigger misalnya olah nafas ini jadi ngantuk ya ngantuk ya bener lah pengolahan nafas itu membuat jantungnya pelan oksigennya naik tidur tapi masalahnya begitu satu jam lagi bangun bisa tidur lagi enggak kalau pikirannya gak diperesin kan begitu gak percaya sungguh-sungguh gak ikhlas atau gak pasrah bukan berarti gak punya usaha usaha sudah dilakukan sepanjang hari tapi saatnya tidur kan tidur jadi tentang pelajaran itulah yang kenapa kita sampai ada berbelas-belas modul itu sebenarnya ini yang akan mengubah mindset kita seperti hari ini mungkin kita bicara gambar diri aja gambar dirinya gak dibetulin bisa tenang 100% gak bisa bisa semburan dipusing gak bisa bisa semburan migren gak bisa tubuh itu mesin itu gak bisa dipisah-pisah migren otaknya kayak terasa munyer dunia berputar pasti kalau dites pakai MRI di scanning otaknya pasti amigdalanya aktif itu pasti nah butuh meditasi ketenangan supaya amigdalanya gak responsif tadi pagi kalau yang ikut olah nafas pagi hari saya jelasin mengenai amigdala saya rekam tapi nanti baru akan ditayangkan di youtube beberapa hari lagi kalau disimak modul-modul saya MBSR juga banyak dijelaskan mengenai hal itu jadi kalau kita secara neurosiennya kenapa migren vertigo itu sebenarnya amigdala otak tengah otak tengah otak kecil itu ada hipokampus itu yang mengatur memori orang yang tikun seling lupa nah itu hipokampusnya harus diperbaiki tapi migren vertigo itu amigdala berarti perasaannya responsif banget dan kalau amigdalanya responsif karena hal-hal negatif maka migren vertigo kalau ikut campnya Mas Gunggung saya berani taruhan coba di tes HRV-nya pasti simpatiknya tinggi banget simpatik tonenya tinggi kekurangan parasimpatik nah hampir semua olah nafas itu sebenarnya mau tak mau yang modul mana ujung-ujungnya hampir sama menaikkan parasimpatik ton apalagi yang whiskey breathing yang water breathing aja parasimpatik tonenya naik tapi apa artinya ritme nafas itu ketika amigdala komandan yang menentukan simpatik atau parasimpatetik itu hiperreaktif nah amigdala itu kayak komandannya perasaan jadi itu bagian otak yang namanya amigdala nah amigdala ini untuk bisa ditenangkan itulah yang dibutuhkan namanya kecerdasan spiritual yang namanya mindset konsep hidup nilai hidup makanya John Kabat-Zinn itu bilang it's not about breathing it's spiritual journey itulah kenapa kalau ikut yang kelasnya businta yang tadi saya sebutkan mengenai atau mungkin saya tunjukkan lagi ya karena tadi pas di awal-awal mulai yang datang login baru sedikit dan nanti bisa sih simak artamannya nah menurut Dr. Detrix Klinghart kesembuhan lewat diet obat itu 10% paling bawah tubuh fisik sementara kayak olah nafas itu tubuh energi nomor 2 dari bawah kalau saya bilang olah nafas sampai ngeden gitu ya ya sembuhnya sementara tapi ada yang lebih kuat lagi adalah kesembuhan mental kesembuhan hati nurani mindset pola pikir sampai ketubuhan roh inilah yang John Kabat-Zinn bilang keperjalanan spiritual inilah yang juga David Hofkin katakan mengenai level kesembuhan apapun penyakitnya apapun penyakitnya adalah perjalanan spiritual dari yang namanya takut stres naik ke atas penerimaan damai sejahtera selama masih stres masih kawat takut itu energi kematian energi kematian itu artinya gak ada kesembuhan makin parah makin parah makin parah makin parah kalau dengan istilahnya Dr. Stan Eggberg itu jebakan kematian nah dari satu masalah dibawa terus dari mulai mulai khawatir jadi cemas jadi takut dari panik sampai gak ada harapan hopeless ini sudah imun sudah berhenti deaktifasi imun udah cepat atau lambat pasti mati 6 bulannya mati kita bisa balik kita balik kita bawa ke areal iju dimana ada joy begitu lihat tulisannya ini ini akan sama lagi dengan yang ditulis oleh David Hopkins mengenai energi atau level kesembuhan berbicara kesembuhan disini mau minyum mau kanker mau migren vertigo sama yang penting bagaimana otak ini jangan gelombangnya beta kalau gelombangnya beta migren vertigo munyir lagi tapi kapan gelombang otaknya beta waktu marah waktu takut maka kan jadinya makanya John Gabbardin bilang ini perjalanan spiritual dari bawah ini mesti ke atas nah tadi dari mulai malu rasa bersalah dibawa ke acceptance itulah gambar diri Anda sih benar-benar gambar diri berulang-ulang sampai bisa bersyukur dengan diri sendiri itu ya stressnya udah berkurang banyak banget makanya migren vertigo termasuk yang mana termasuk yang malam ini secara kognitif terapi terapi otaknya batinnya kalau nafasnya yang mana sebenarnya ya mana aja bu mau 5-5 mau 8-8 mau 9-9 itu trigger akan membantu tapi kalau bicara misalnya migren vertigo ini juga saya karena juga darahnya rendah tapi selebihnya silakan sesuai dengan ini kan gabungan yang alumni nya Businta udah senci aja tapi jangan lupa kognitif keratinya karena itu akan mempercepat proses kita naik ke level atas untuk kesembuhan oke saya jawab lagi pertanyaan balik ke yang disini soal makanan kalau makan kulit manggis yang bagian dalam gak usah diolah dikerok aja jadi kulit manggis dibuka kerok bagian dalamnya diuntal namanya yang masih dikerok bisa lembut yang kerasnya jangan jangan kulitnya semuanya di blender diminum main ceret nanti malah ada yang kulitnya di blender diminum kerok aja yang lembut jadi kalau makan manggis yang putihnya itu kan manis kerok dulu dalamnya diuntal aja karena kan pahit nanti akan terasa pahit-pahit dikit sepet lah bukan pahitnya sepet gitu tapi segera makan yang manisnya kunyahnya itu manis itu kulit manggis jadi pahit banget kalau pahit banget itu ngeroknya ke dalemen atau kulitnya benar-benar semuanya hanya bagian dalemnya yang lembut yang masih bisa dikerok dengan mudah jangan dikerok dengan keras cuma dikerok dengan lembut aja yang masih warnanya pink-pink agak putih-putih cuma sepet nggak sampai pahit kalau sampai pahitnya nanti malah jadi mencret oke sampai berjumpa lagi minggu depan kalau pelajaran tapi kalau ada pertanyaan yang belum bisa gabung yang pagi hari pagi hari 5.30 nanti pertanyaan lagi di sana yang malam ini belum kejawab oke satu lagi saya jawab karena dari segi waktu saya jam 10 sudah pasti tidur jadi begini beres-beres sebentar jam 10 tidur sampai jam 5 bangun saya nggak mau tidur lebih malam lagi kita mulai jam 7.30 jam 9 paling lama 9.30 kita selesai jadi satu pertanyaan lagi aja pola nafas minimum berapa lama? kalau olah nafas kan pagi misalnya kelistrikan jantung itu 30 menit bimbof itu 4 rit 15 menit mau 8 rit ya 30 menit jadi pagi ya bisa satu jam minimal minimal banget 30 menit kalau nggak sempat kombinasi dua dari yang nafas pelan dan nafas cepat bisa yang nafas pelan lalu bimbof atau bimbof dulu lalu nyambung sambil nafas pelan body stretching Anda simak kalau Anda simak saya nafas pelan baru bimbof baru satu bulan ini ya nafas pelannya saya ambil dan 33, 55, 10, 10, 15 untuk kelistikan jantung itu baru setengah bulan ini sudah setahun lebih dulu ya langsung bimbof dulu baru nafas pelannya di sambil body stretching jadi sambil gerakin badan untuk melenturkan badan maka saat itu disekaligus tarik nafas misalnya tarik 10 buang 10 nafas pelan jadi dengan demikian bisa pagi hari itu satu jam 30 menit misalnya untuk bimbof dua lalu 30 menitnya nafas pelan misalnya tarik 9 sambil lenturkan badannya tarik tarik 1, 2, 3, 9 kakinya diangkat buang nafas kakinya lempar ke samping pinggangnya diputer dan seterusnya silakan disimak aja modul-modul body stretching atau ikut aja tiap pagi tapi sekarang saya kombinasi bukan hanya body stretching tapi latihan otot karena untuk kepentingan jangka panjang kesehatan jangka panjang apalagi kalau mau lansia sehat ya ototnya harus dibangun maka melangkah sudah sakitnya sudah sembuh sekarang mulai membangun diri dengan latihan otot tapi kalau masih untuk kesembuhan ya gak usah mikir bangun otot dulu tapi orang nafas bimbof misalnya pagi hari udah energinya lancar darahnya lancar sudah lancar badannya diputer-puter ditekuk-tekuk ya istilahnya gampangnya dengan modul body stretching modul body stretching juga banyak banget yang belum ikut simak 13 ABCD masing-masing itu satu jam satu jam jadi 13 A dua tiga hari lagi ada waktu minggu depan 13 B sudah 13 ABCD masuk 14 A 14 B C D E F G HIJKLMNOPGRI udah itu yang udah lanjutan nanti body stretchingnya kan makin lama pakai beban pakai tali untuk duduk untuk sakit lutut dan seterusnya itu olah badannya ya termasuk yang migren tadi maka olah nafasnya body stretchingnya begitu disimak anda akan denger ini untuk migren ini untuk vertigo kan saya ngomong begitu sambil mimpin body stretching ya jadi disimak aja modul body stretchingnya nanti disitu ada penjelasan tapi yang pasti yang orang migren vertigo itu banyak-penyakin semua gerakan yang keseimbangan jadi yang yang membutuhkan keseimbangan itu adalah untuk orang migren dan vertigo latihannya dari sisi untuk olahraganya karena gak bisa hanya dengan olah nafas ya olah nafas olah pikir olah rasa olah tubuh atau olahraga olah tubuh nah yang migren vertigo itu olah tubuhnya olahraganya yang olahraga keseimbangan oke karena di segi waktu kita ada tabrak 5 menit ya sampai jumpa lagi besok pagi kalau yang mau ikut gabung pagi silahkan bertanya di besok pagi ya kita akhiri karena memang waktunya sudah selesai sudah habis terima kasih